Asis rumah tangga Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini kembali hadir sebagai saksi dalam persidangan. Susi dan Dirianto bersaksi bersama dengan para Aju dan Ferdi Sambo lainnya. Dalam sidang, Hakim heran dengan jawabannya saksi Dirianto yang begitu lancar dan juga jelas ketika ditanya penasihat hukum terdakwa. Sementara banyak menjawab tak tahu ketika ditanya Jaksa dan Hakim. Dan ini adalah kesaksian sejumlah saksi dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam sidang di pandang negeri Jakarta Selatan kemarin. Asisten rumah tangga dan para Aju dan Ferdi Sambo kembali memberikan keterangan di persidangan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Salah satu saksi yakni asisten rumah tangga bernama Dirianto alias Kodir banyak menjawab tidak tahu ketika ditanya Jaksa penuntut umum. Ketika majlis Hakim juga bertanya, saksi Kodir banyak menjawab tak tahu. Hakim pun meminta saksi memberikan keterangan apa adanya. Saudara enggak lihat itu si korbannya, lihat enggak? Tidak lihat yang mulia. Saudara enggak lihat? Siap. Sama sekali enggak lihat? Lihatnya pas dibungkus mau dibawa ke ambulan yang mulia. Pas dibungkus, pas dibawa ambulan. Belakangan saudara tahu itu siapa? Belum tahu yang mulia. Belakangan saudara tahu siapa enggak? Mendengar dari seseorang yang mulia, yang di situ. Siapa? Tidak tahu namanya yang mulia. Apa yang saudara dengar? Hanya obrolan yang mulia. Iya apa yang saudara dengar? Ada dua orang mengobrol pas saya lewat, bro itu siapa gitu kan? Joshua bang, kenapa bro ditembak? Saudara kan di sana tuh. Siap. Bahkan saudara bingung dari lari ke sana kemarin. Siap. Jadi, saudara terangkan apa adanya saja. Siap. Enggak usah dikurangi, enggak usah ditambah. Siap. Bisa jadi saudara mengurangi, bisa jadi memberatkan, demikian juga sebaliknya. Bisa juga merengingkan, tidak. Siap. Jadi terangkan aja apa yang saudara tahu. Tak hanya itu, hakim bahkan dibuat garuk-garuk kepala mendengar keterangan saksi Kodir. Pertanyaan hakim kala itu seputar perintah terdako Ferdi Sambo kepada Eliezer. Saksi Ajudan Romer, sebut saksi Kodir juga ikut mendengar ucapan Ferdi Sambo, yang akan bertanggung jawab atas perintah menembak Joshua. Setelah itu kan saudara dikumpulkan bersama Romel dan Richard kan? Siap. Oleh terdako Ferdi Sambo? Siap. Apa? Disampaikan apa oleh saudara Ferdi Sambo? Tidak ada yang mulia. Hanya yang untuk memanggil Pak Kasat. Saudara melihat pada saat saudara Ferdi Sambo mengatakan, ini apa namanya kepada Richard bahwa dia akan bertanggung jawab dengan taruhan jabatan. Ada nggak saudara mendengar itu, melihat? Saya tidak mendengar yang mulia. Barusan saudara Romel mengatakan saksinya Kodir. Sekarang saudara mengatakan tidak tahu. Ketua Majelis Hakim sindir para saksi yang begitu lancar menjawab pertanyaan para penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sementara berbelit ketika ditanya jaksa dan hakim. Saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya terutama si Kodir nih. Lancar banget kamu jawabnya dir. Besok kita masih ketemu loh dir. Lancar kayak gini nggak dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin. Ditanya. Bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepat banget jawabnya. Ini bukan kali pertama hakim tegas meminta para saksi berkata jujur di persidangan. Di persidangan sebelumnya, bahkan hakim mengancam para saksi yang memberikan keterangan palsu dengan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun.